kita coba rasanya benar-benar nenang pernah makan tongseng tanpa bumbu santan kelapa? jika belum, sama, saya pun juga belum nah, hari ini saya akan review kulineran tongseng, namun bukan sebarang tongseng kalau biasanya pakai daging, ayam, kambing, maupun sapi tapi tongseng yang ini pakai ikan dan tanpa santan kelapa bagaimana rasanya? tonton terus video ini sampai selesai nah, ini dia sudah tersaji di depan saya tongseng ikan yang tanpa santan nah, spesialnya di situ saya penasaran ketika kemarin ada salah satu mitra UKM ngomong luar dia beliau punya produk tongseng ikan tanpa santan bagaimana rasanya? saya ini video biasanya kekuatan produk kalau makanan berkuah itu ada di kuahnya nah, kita isi mie memang tidak ada santannya tetapi saya bingung nih dapat gurih banget soalnya bumbunya apa saja nah, penasaran bumbunya apa saja nanti sama beliau kita ngobrol ya tapi dari sisi rasa dari sisi rasa luar biasa meski tanpa santan dia legetnya dapat gurihnya dapat terus perpaduan bumbunya ngendang banget kita icupi dengan ikannya benar-benar yahut rekomendasi sekali buat teman-teman yang pengen coba makan tongseng ikan tanpa santan kelapa santan dari kelapa selain tongseng ada lagi produk dari beliau itu ini dia sate ikan nah, bagaimana rasanya? saya cipi kalau satenya enak tapi saya kurang tahu kenapa kecenderungannya tidak selembut tidak selembut si tongseng karena memang dia dibakar atau mungkin juga karena ini sudah agak dingin bisa jadi juga mungkin dingin juga tapi secara rasa enak malah lo dipadukan dengan sambal ini sambal ada campuran pasti bawangnya kerasa kecap dan tentu saja cabai luar biasa enak pengen juga dengan nasi gimana rasanya kalau makannya makanannya saja enak pastinya ditambah dengan nasi plus lapar yummy sekali ikannya lembut dipadukan dengan bumbu wah saya gak bisa ngomong banyak deh ini sangat recommended dah sekali lagi perpaduan bumbunya tuahnya pedasnya manisnya gurihnya komplit semua meskipun lagi-lagi saya katakan baru kali ini saya makan semacam tongseng walaupun ini tongsengnya tongseng ikan tapi benar-benar gurih tanpa santan dengan rasa sespesial ini tidak rugi tidak rugi pokoknya ketika teman-teman mau nyoba mau nyoba tengkleng sorry tongseng ikan dan sate ikannya benar-benar secara rasa benar-benar memanjakan lidah kita kalau dari sisi porsinya besar-kecil porsinya sebenarnya ini porsi ketika dimakan sendiri lebih dari cukup untuk satu mangkuk tongsengnya namun jika teman-teman berdua juga sangat cukup kalau sendiri sebetulnya bagi saya ini agak berlebih tapi kalau berdua cukup cukup pas berdua dicampur sate cukup pas dengan rasa sespesial ini teman-teman tidak bakal rugi dicampur sate tongseng ikan di Sido Mekan ini saya jamin nggak bakal nyesel karena saya buktiin nih kemarin penasaran dan hari ini membuktikan benar-benar surprise dengan rasanya nah ini dia yang punya tongseng ikan Sido Mekan Sido Mekan Mbak aku malah orang kenal benar mula kacai Anis Mbak Anis Mbak masakan lu luar biasa enak banget sumpah dapet ide dapet ide untuk bikin sauseng ikan ini dari mana apalagi tanpa pakai santan nah itu dari mana itu ide-nya kalau ide itu sebenarnya sangat di luar prediksi karena ini menu ini awalnya bukan untuk kita untuk konsumen maksudnya cuma untuk kita aja anak-anak karena kan kita kebanyakan ada pesanan masih bros itu yang harus divilat ikannya sisa kepala nah sama anak-anak mau diapain ya diapain ya terus saya kok ke ini ke cetus nah gimana kalau di tongseng ini coba di tongseng tapi kan harus membutuhkan santan coba kalau enggak pakai santan gimana ya rasanya karena kalau santan itu kita harus cari lagi bahan setelah ini kan sudah banyak banget menggapain akhirnya udah kita ambil cari bumbu bumbu tongseng terus yaudah ada yang membuat bumbu yang bumbu ini tapi kita aplikasikan jadi yang pakai nah kalau boleh tahu deh kalau boleh tahu rahasia apa sih badi sama kayak gini oh enggak boleh rahasia enggak enggak ada rahasia sebenarnya ikan itu memang sudah enak ikan itu sudah enak terus lembut juga apalagi kalau fresh jadi kita itu semua stress jadi setiap ada berat baru kita masak ikannya ikan keras ya iya dari kolam terus semuanya hanya campuran dari bumbu-bumbu tersebut ya tidak ada apa-apanya tidak ada jambi-jambinya juga heran kok bisa gitu apa enggak nyanggu santan enggak enggak tapi benar-benar gurihnya dapet iya kalau ini tadi kan ada satenya nih satenya ini kan agak kalau tak gigit gitu ya lebih keras agak keras ya karena kalau ini memang proses kita bakar kalau itu kan tidak seperti daging ya mas kalau ikan kan memang kendirung dagingnya itu cepet tapi dia itu memang enggak agak cingayang dengan sapi memang ini harus putus proses ya itu kita kita doang sebentar aja jadi yang bikin agak keras itu dicelupin itu ya kalau enggak hancur kalau teman-teman mau kasih demakan mbak hancur-hancur yang di alamat omnis kita ada di jalan Magelang tapi Magelang yang agak ke utara di jalan utara 11,7 kalau teman-teman tahu polis sebelumnya kita belok ke kanan arah tur oh yang jalan ke arah tur itu cuma kira-kira 400 meter kita ada di kanan jalan kalau teman-teman jalan Magelang KM11 masuk ke jalan turi paling sekitar 400 meter kanan jalan buka tiap jalan apa? tiap hari insya Allah kita buka dari jam setengah 10 sampai jam 9 sampai jam 9 malam setengah 10 sampai jam 9 malam jadi catat teman-teman kalau mau dateng ke Sido Pekat nah itu dulu edisi review kali ini saya pengen terusin makan habisin nanti terus sampai jumpa lagi di review-review berikutnya bye-bye thank you mbak Anies sama-sama selamat menikmati siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati